Pada malam hari ini, kiat malam hari ini saya bersama dengan rekan-rekan dari Sat Lantas, kemudian dari Dishub, dari Satkol PP, didampingi saya juga oleh Pak Asisten Pembangunan dan juga Kasudin Sumber Daya Air Jakarta Timur serta seluruh stakeholder terkait lainnya. Malam hari ini kami akan mulai melaksanakan rekayasa lalu lintas sehubungan dengan akan dilaksanakannya dimulainya besok pagi pelaksanaan pembuatan kita yang gampang aja ya, sebutnya pembuatan crossing saluran penghubung Tegal Amba. Ini merupakan hal yang memang sudah lama ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat Duren Sawit diakibatkan selama ini saluran yang ada di lingkungan warga itu kecil. Jadi sering sekali, setiap kali ada hujan besar, itu mereka tergenang, mereka kebanjiran. Dan alhamdulillah, pemerintah kota administrasi Jakarta Timur dalam hal ini Sumber Daya Air Sudin, Sumber Daya Air Jakarta Timur mulai besok melaksanakan pengerjaan crossing tersebut, pembuatan Box Quilford dan Buis Beton. Ini insya Allah akan sangat membantu masyarakat yang selama ini sering kali tergenang banjir, terkena banjir, insya Allah bener-beneran tidak lagi tidak banjir, kalaupun ada akan sangat minimal, cepat surutnya. Selama ini memang nggak ada. Saluran yang ke arah utara itu sangat kecil dan beberapa titik tersumbat. Dan ini akan diberbesar, akan dibuat crossing-an baru. Ada 4 titik ya? 4 titik ya? 4 titik ya Pak? Nanti secara teknis, Kasudin Sumber Daya Air akan menjelaskan lebih lanjut. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman dari Sat Lantas, kemudian dari Dishub, termasuk juga Satpol PP. Karena pada saat apel saya katakan, jalur ini hanya 4 lajur. Dua di utara, dua di selatan. Yang akan dipakai nanti lajur di sebelah utara. Dan ini adalah jalur hidup, jalur rame. Mudah-mudahan saya berharap masyarakat bisa mengerti, pekerjaan selama hampir 2 bulan setengah mudah-mudahan bisa lebih cepat. Ini tentunya akan menimbulkan sedikit ketersendatan dalam berlalu lintas. Karena lumayan panjang, kurang lebih 878 meter, hampir 1 kilo. Mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti, ini demi kebaikan bersama. Ada penutupan jam berapa nanti? Pengalihan maksudnya? Malam ini rekayasanya, saya tidak, jangan dikatakan penutupan ya, tidak ada yang ditutup. Rekayasa lalu lintas, karena sebagian lajur akan menggunakan lajur busway. Jadi bukan penutupan, tapi rekayasa lalu lintas. Semuanya masih bisa dipakai kok. Hanya saja dialihkan sedikit rekayasa lalu lintas, sepanjang hampir kurang lebih 878 meter. Jadi kesiapan akhir ini ya, kita sudah siapkan pagi rambu-rambu. Berapa banyak? Nanti itu sepanjang itu, pekerjaan. Termasuk eservator sudah kita setiap NK, karena besok pagi jam 8, kita mulai eksen. Eksennya jam? Jam 8. Jadi jam 8 itu nanti rencana Pak Wali sama Wakil Ketua Dewan akan ikut hadir. Pembuhan untuk pengendara, dengan adanya pekerjaan ini, tolong berhati-hati, lihat ada rambu-rambu, jangan sampai ada yang kecelakaan. Makanya kita saling mengingatkan, supaya ini semuanya aman. Jadi ini, jadi kalau untuk teknis penutupan mungkin nanti melihat kesiapan dari teman-teman SDA ya. Jadi begitu nanti alat-alat berat jam 11, dia sudah mulai masa masuk, itu mulai dialihkan. Sekali lagi tidak ada penutupan, karena kalau penutupan nanti masyarakat pengguna jalan bilangnya, kok penutup tidak? Jadi ini cuma mixed traffic, jarum legor yang dipakai buat pembangunan. Dan kendaraan yang dari barat, yang di sisi utara dari barat ke timur, masih bisa melintas mixed traffic dengan Transjakarta. Seperti sesuai dengan yang rilis yang disampai oleh Pak Kadisu. Pembangunan personil berapa dari perbuang? Kalau kita semua itu ada 10 titik, rencananya satu sip itu dua orang. Sip pertama jam 6 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 10. Kalau memang nanti sip ketiga diperlukan, itu ditambah sampai sip ketiga. Jadi masing-masing titik itu dua orang. Dibantu teman-teman rekan-rekan dari kepolisian maupun dari satu. Untuk rambu-rambunya? Rambu-rambunya insya Allah kita siapkan, artinya yang utama yang penting di titik lokasi, nanti sambil berjalan kita evaluasi. Seperti apa? Yang menyiapkan rambu dari perhubungan atau dari perhubungan? Semua terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang menimbulkan bangkit dan tarikan itu semua dari pemerakarsa. Kita memberikan rekomendasi atau memberikan menyampaikan kebutuhannya seperti apa.